Terima kasih, selamat pagi Bapak-Ibu semua, terima kasih sudah hadir di gedung ini, Art Hotel Mangkuluhur ya, kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang coba search gedung ini sebelum datang ke sini barangkali ya, siapa aja mungkin yang sudah sempat search gedung ini sebelum nyampe di sini, dan sepertinya ya pastinya menggunakan Google Search kan ya, terus berapa banyak diantara yang search, dapat pertanyaan jawaban pertama, kemudian klik show the direction, siapa aja mungkin ya. Soalnya saya juga pagi itu seperti itu tadi pagi ya, saya belum pernah kemari walaupun saya tinggal di Jakarta, saya juga nggak terlalu tahu lokasi ini di mana. Tapi bukan dari itu aja, saya juga gunakan ini untuk gunakan Google Maps itu untuk tahu lalu intasnya bagaimana gitu kan ya. Dan di Google Maps saya juga diingatkan kalau hari ini adalah hari ganjil dan saya harus bawa mobil ganjil kemari. Jadi itu mungkin apa yang ada di Google dan bagaimana Google sudah membantu miliaran, miliaran orang di dunia setiap harinya. Saya mewakili Google Cloud di Indonesia dan Google Cloud di Indonesia kami telah banyak membantu customer-customer berinovasi dengan teknologi yang dimiliki oleh Google Cloud. Nah tadi Mas Hus sempat bercerita, tek-tek-tek-tek makanan tiba-tiba datang. Wah kebetulan perusahaan yang tek-tek-tek makanan tiba-tiba datang itu berinovasi menggunakan teknologi Google Cloud. Jadi mereka juga berinovasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Ya permasalahannya apa? Ya tentunya permasalahan di Jakarta, kita terkena kemacetan, kita mau pesan makanan mager, kita cukup tek-tek-tek dan datang. Itu adalah salah satu customer yang menggunakan teknologi yang dimiliki oleh Google Cloud. Jadi Google Cloud memungkinkan berbagai perusahaan menggunakan teknologi-teknologi yang kami miliki, antara lain yang seperti ya tadi Google Maps, Google Search, untuk berinovasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan mereka. Kita, mayoritas startup yang ada di Indonesia, yang kita ketahui mengubah hidupan kita dalam dekade terakhir ini, itu berinovasi di Google Cloud. Tahun 2020 saya mendapat kesempatan untuk launch region kami yang ada di Jakarta. Jadi sejak tahun 2020 kami di Google Cloud pun hadir di Indonesia melalui data center kita yang ada di Indonesia. Sehingga kita bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia untuk data governance dan apa harus ada di Indonesia. Sejak saat itu mulai banyak perusahaan-perusahaan tradisional yang mulai berinovasi dan bertransformasi secara digital menggunakan teknologi yang ada di Google Cloud. Dan kebetulan waktu itu juga pandemi ya, jadi memang kita banyak memfasilitasi perubahan-perubahan itu. Supaya mereka bisa tetap bekerja walaupun dengan aturan-aturan yang cukup ketat waktu tahun 2020 itu. Nah selanjutnya karena kita hadir di Indonesia, institusi-institusi pemerintahan juga banyak yang adopt teknologi kami. Dan banyak yang bisa kita, yang sekarang banyak bahkan di dunia pendidikan yang sangat besar, itu pun mereka berinovasi on top of Google Cloud. Dan juga institusi-institusi pendidikan. Itu juga banyak yang sudah mulai menggunakan teknologi kami untuk berinovasi dan memberikan pelayanan bagi siswa dan mahasiswa mereka. Nah perkenalkan nama saya Wisu Suntoyo, saya adalah Head of Customer Engineering untuk Google Cloud di Indonesia. Nah mungkin kalau Bapak Ibu search di Google, nama saya halaman pertama yang muncul adalah profile link-in saya. Dan itu memang sesuai dengan intent barangkali ya, kalau search nama saya mungkin ketemu di halaman profile ini. Saya ingin menunjukkan banner saya, dan ini satu kebanggaan bagi saya. Kalau Bapak Ibu lihat di banner saya dari ujung sana ke ujung sana, ujung kanan ke kiri. Nah ini salah satu hal yang saya sangat banggakan adalah proses transformasi saya dari obese, overweight. Sehingga ya yang baju biru sebelah sini tuh kayaknya saya merasa terlalu kurus ya, kemudian saya building up dan ya seperti sekarang ini. Nah awalnya saya melakukan transformasi ini, itu saya stumble upon sebuah video di Youtube. Nah video ini bercerita tentang seseorang yang berbagi tentang perjalanan transformasi di mana dia berkurang berat badan hingga saya luah banyak sekali. Dan saya merasa tertarik dan saya belajar kalau ternyata itu mungkin, ternyata itu bisa dilakukan oleh seseorang yang membaginya melalui platform Youtube. Dan Youtube menyarankan kepada saya video-video lainnya. Video-video yang kemudian membuat pemahaman saya, wawasan saya terhadap apa yang namanya berolahraga, kemudian bagaimana mengatur pola makan yang lebih baik. Kemudian saya menerapkan apa namanya yang diistilahkan sebagai meal prep. Itu saya pelajari melalui Youtube. Trigernya awalnya adalah suatu video yang saya dapatkan di Youtube, kemudian banyak video-video lanjutan yang memiliki tema yang sama dan membuat pemahaman saya lebih dalam lagi terhadap bidang ini. Nah dari ini semua kemudian saya catat, saya simpan di satu catatan saya di Google Docs. Saya simpan dan ternyata tidak semua apa yang ada di Youtube itu benar. Jadi saya belajar dan oh ini benar, ini baik, ini benar. Jadi saya coba pelajari sendiri dari situ. Nah kemudian saya ikuti suatu pusat kebugaran, fitness center dan consult dengan seorang personal trainer dan segala macam. Dan saya hari satu bulan pertama saya berolahraga kok ada hasilnya. Dari hasil itu kemudian saya catat menggunakan Google Sheets. Nah Google Sheets ini spreadsheet yang bisa diakses melalui ponsel dan juga melalui komputer dan saya yakin banyak dipakai di dunia pendidikan juga. Di industri juga banyak dipakai. Tapi suatu cara yang sangat sederhana di mana saya mencatat progres dari minggu ke minggu. Jangan kalau ke hari ke hari terlalu kecil ya progresnya ya. Jadi setiap minggu, setiap minggu, setiap minggu, over the course of one month ternyata saya bisa turun 3 kilo. Kadang 2 kilo, kadang 3 kilo. Dan over the course of one year saya berhasil turun 30 kilo. Dan itu ya banyak karena ilmu, karena pelajaran yang saya dapatkan melalui platform-platform online yang kita terima saat ini. Jadi internet membuka kita terhadap akses, membuka mata kita terhadap informasi yang ada di dunia. Dan Google memiliki misi adalah meng-organize the world's information and knowledge sehingga bisa menjadi sesuatu yang helpful dan usable bagi banyak orang. Namun, seliring perkembangan jaman, itu semua bergeser ke mobile. Bergeser ke perangkat ponsel, ponsel-ponsel pintar yang mungkin ada di kantong genggaman, di tas bapak ibu semuanya. Nah, itulah hal yang dibilang revolusi. Pertama revolusi dari internet, kemudian mobile. Dan the next big revolution itu berkaitan dengan AI. Sadar tidak sadar, bapak ibu semuanya, AI ini sudah sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Jadi perusahaan yang tadi tak-tak-tak-tak pas pesanan makanan datang, itu pun menggunakan AI kita untuk routing, untuk memberikan saran makanan-makanan, dan segala macam. YouTube yang tadi saya sampaikan, video YouTube yang tadi saya sampaikan, itu pun sudah membantu saya melalui AI dengan menyarankan video-video lanjutan yang membuat saya lebih paham tentang bidang itu. Dan kami di Google dari tahun 2016 sudah menyatakan sebagai AI first company. Jadi dengan sangat berani kita nyatakan sebagai AI first company. Dan sejak saat itu, semua produk kami menyematkan AI pada produk-produk tersebut. Jadi kalau bapak ibu mungkin pernah pakai Google search awal tahun 2000-an, ya, itu mungkin yang ditampilkan di atas itu ada SEO-nya, ya, jadi yang memang didesain, apa, apa namanya, backlinks-nya segala macam, algoritmanya itu, apa ya, mungkin belum tepat dengan, dengan apa yang intent yang kita cari. Sehingga halaman 1, 2, 3 baru ketemu. Namun sekarang, halaman pertama intentnya itu sudah lebih tepat, sudah lebih mudah di mencapai keinginan bapak ibu semua. Itu adalah salah satu AI yang ada di situ. Kemudian AI seperti yang disampaikan oleh mas, apa namanya, host tadi, adalah Google Maps. Ya kan, bagaimana menyarankan rute terbaik. Bagaimana bisa menginformasikan kemacetan-kemacetan di mana sehingga kita bisa hindari. Google search. Google Maps. Kemudian, yang salah satu yang saya paling suka, dan ini saya merasa sangat-sangat dekat dengan saya, adalah Google Photos. Saya menyimpan foto anak saya, foto saya juga, dari kecil hingga sekarang anak saya sudah kuliah, jadi saya simpan foto-foto itu di dalam Google Photos. Dan Google Photos dengan very convenient, merorganize berdasarkan siapa yang ada di situ. Dan itu pribadi bagi saya, tidak perlu saya bagikan ke seluruh dunia. Jadi memang pribadi bagi saya, dan seringkali, dalam beberapa bulan sekali, saya mendapatkan notifikasi dari Google Photos bahwa, eh ini ada kenangan yang bagus nih, anak saya dari kecil hingga dewas, hingga remaja, toddler hingga remaja, hingga sekarang kuliah, perkembangan-perkembangannya itu di-share melalui foto-foto yang dikumpulkan dan dibuat suatu tema seperti itu. Dan bagi saya ini sesuatu yang benar-benar close to my heart. Dan ini adalah salah satu dari generative AI yang dimiliki oleh Google. Nah setelah kita announce kita adalah company yang AI First tahun 2017, kita rilis yang namanya Transformer. Transformer ini adalah yang kita istilahkan, yang sekarang menjadi kakek, nenek, predecessor dari generative AI yang semua kita jumpai saat ini. Ya melalui suatu paper yang kita sebut sebagai attention is all you need, kita rilis Transformer. Dan Transformer ini awal tahun ini kemudian banyak teman-teman pakai layanan yang ada menggunakan Transformer. Namun di Google layanan-layanan kita semua itu menggunakan Transformer itu. Dan akhirnya awal tahun ini kita rilis produk yang namanya Bard. Nah kalau bapak ibu coba bard.google.com itu sudah jauh lebih terintegrasi dengan Google Search yang ada. Dan saya nanti akan bercerita lebih lanjut tentang integrasi-integrasi lebih banyak tentang Google AI, apa namanya, LLM yang kita punya ini. Namun sebelumnya saya pikir kita harus kenali dulu apa itu AI. AI itu apa sih? Ya kan? AI pada dasarnya itu bermula dari yang namanya machine learning. Machine learning ini pada dasarnya kalau kita terjemahkan secara harfiah adalah pembelajaran mesin. Jadi mesin, komputer itu bisa belajar. Untuk memudahkan bapak ibu mengetahuinya, saya di sini ada gambar. Ada gambar kucing sama gambar anjing. Kalau kita lihat di gambar ini, kesamaan dari kucing sama-sama punya kaki empat, sama-sama punya ekor, sama-sama punya kuping, sama-sama punya moncong, sama-sama berbulu, dan sama-sama mengemaskan. Kalau bulunya bikin orang alergi beda lagi ya. Nah, tapi prinsipnya kesamaan yang besar bisa dilihat di antara kedua hewan ini, kedua hewan piaraan ini. Nah, agar mesin bisa mengenali beda antara kucing dan anjing, kita perlu mengumpulkan foto, ribuan foto kucing, ribuan foto anjing, dan mengenalkan ini kepada mesin. Kita melakukan yang namanya training. Kita melakukan yang namanya pembelajaran. Jadi, kita sebagai manusia, kita ngajarin mesin itu. Kita ajarin ini loh kucing, ini loh anjing. Sehingga akhirnya bisa mendapatkan keputusan, bisa memberi keputusan akhir bahwa, oh foto ini adalah foto kucing, oh foto ini adalah foto anjing. Ini adalah dasar dari AI. Machine Learning. Kembali ke tipe-tipe AI, selanjutnya kita kenali Natural Language Processing. Natural Language Processing ini adalah bagaimana mesin AI bisa mengenali bahasa manusia. Selanjutnya ada Computer Vision. Ini banyak kita terapkan di Waymo, mobil yang kita sedang kembangkan untuk mobil self-driving cars, itu menggunakan teknologi AI yang namanya Computer Vision. Selanjutnya Artificial AI, analytical AI. Analytical AI ini banyak kita jumpai di institusi keuangan. Contohnya di institusi keuangan, bagaimana mereka bisa memastikan suatu transaksi itu fraud. bagaimana institusi keuangan bisa tahu risiko, menganalisa risiko itu melalui data-data terdahulu yang disimpan oleh AI, sehingga bisa memberikan keputusan, memberikan analytical insights terhadap hal itu. Selanjutnya Predictive AI. Predictive AI ini banyak kita jumpai, seperti tadi saya bilang, di dalam YouTube. Saat YouTube menyarankan video-video berikutnya, YouTube melihat, memprediksikan bahwa saya akan mendapat ketertarikan terhadap video selanjutnya seperti apa. Atau misalkan di dalam e-commerce, e-commerce hijau besar yang Bapak Ibu pakai, itu juga on Google Cloud, menggunakan teknologi kita. secara konvenien mereka juga menyarankan produk-produk apa yang sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu semua. Yang ada kita belanja ya, jadinya ya. Tapi itu memang apa yang dilakukan oleh di situ. Dan yang terakhir, dan baru kita kenali, dan baru banyak Bapak Ibu sekarang coba pakai, itu adalah generative AI. Seperti saya bilang tadi, pandemik itu mempercepat proses adopsi digital. teknologi, generative AI itu mempercepat adopsi dari AI. Jadi generative AI ini hanya satu porsi dari AI, dan ini yang mempercepat adoption dari AI. Dan ini bermula tahun awal tahun ini. Nah, generative AI ini berasal, dasarnya generative AI adalah suatu teknologi yang kita bilang sebagai large language model. adalah satu algoritma machine learning, ML, pembelajaran mesin, yang bisa mengenali, memprediksi, dan menghasilkan sesuatu bahasa manusia. Jadi benar-benar menyerupai manusia. dan ini merupakan hasil dari training, data yang luar biasa besar. Data yang luar biasa besar, puluhan hingga ratusan miliar parameter. Bahkan, energi yang dibutuhkan untuk melakukan training terhadap large language model ini, sama besar dengan energi yang dibutuhkan untuk mengirimkan suatu pesawat ke bulan. Jadi secara sustainability memang sesuatu yang benar-benar butuh energi besar. Butuh resource yang sangat-sangat besar. Makanya kita bangun itu. Nah, selanjutnya yang kita bangun dengan butuh resource besar itu kemudian bisa dilanjutkan dengan yang istilahnya adalah fine tuning. Jadi yang besar tadi menjadi retrain, kemudian kita fine tune untuk tugas-tugas secara spesifik. Apa itu tugas-tugas berkaitan dengan kesehatan, apa berkaitan dengan e-commerce, apa berkaitan dengan routing, mapping, dan lain sebagainya. Yang membuat large language model ini unik dan berbeda adalah pertama, bagaimana cara large language model ini berinteraksi dengan manusia, yaitu melalui sesuatu yang conversational. Kemudian dari situ, kemampuan large language model ini untuk dari conversational ini tentunya bagaimana large language model ini memahami konteks. Memahami dari apa yang tadinya kita tanyakan dan kita berlanjut lebih lanjut lagi. Itu adalah namanya konteks. Nah, selanjutnya dia bisa menghasilkan konten. Konten ini bisa berupa teks, bisa berupa kode-kode scientific, kode-kode untuk membuat aplikasi, bisa berupa video, dan juga bisa berupa audio, dan bisa juga berupa gambar. Nah, ini adalah hasil-hasilnya. Kenapa large language model ini berbeda? Dan, seperti yang tadi saya bilang, large language model ini melalui training yang besar menghasilkan yang namanya foundation model. Foundation model yang Google punya dan barusan di-announce pada saat I.O. kemarin adalah Palm 2. Ini adalah foundation model kita yang saat ini sudah menjalankan lebih dari 20 produk Google. Memang kita sudah implementasikan dari tahun 2016, namun saat ini sudah bergeser menggunakan model yang kita sebut sebagai Palm 2. salah satu contohnya adalah magic photo editor. Magic photo editor ini bisa Bapak Ibu temui di Google Photos. Dalam video yang, dalam animasi yang saya tampilkan di sini, itu ditampilkan bagaimana sebuah foto yang tadinya kurang tepat digeser supaya subyeknya itu berada di tengah, kemudian AI akan mengisi kekosongan yang tadinya tidak tertangkap oleh foto. juga AI akan memperbaiki sinar pencahayaan yang ada di langit yang berada di belakang bocah ini. Selanjutnya, fitur help me write. Ini adalah konten yang dibangun, yang generated oleh AI langsung terintegrasi dengan Gmail Bapak Ibu semuanya. Itu juga, kita tinggal masukkan prompt. Nah, prompt ini adalah yang saya bilang mengenai conversational. Kita mulai prompt, kita mulai berdiskusi dengan AI untuk, hey, saya ingin menuliskan suatu email selamat datang kepada peserta conference IFLS hari ini. Dan, yang kami hadirkan adalah AI kami harapkan bisa menjadi sesuatu yang helpful, sesuatu yang membantu bagi semua orang. Membantu untuk membangun dan berinovasi. Bisa yang tadi bilang, kita sudah membantu mayoritas startup digital native yang ada di Indonesia itu berinovasi dengan teknologi yang kita miliki. Kemudian, bisa membuat kita lebih kreatif dan produktif. Selanjutnya, bagaimana membantu, bagaimana untuk membangun dan deploy. Dan yang terakhir, seperti yang Bapak Ibu ada di sini semua, adalah memperbaiki knowledge, memperbaiki pengetahuan, dan juga memperbaiki learning. Nah, di sini kami di Google Cloud membawa generative AI ke organisasi. Membawa generative AI ke organisasi-organisasi supaya memanfaatkannya untuk membangun sesuatu yang bermanfaat. Secara garis besar, AI ini adalah use case driven technology. ada tiga use case besar yang menjadi, yang bisa jadi tema awal. Pertama adalah bagaimana AI bisa delight customer, bagaimana AI bisa membuat, menyenangkan customer dengan interaksinya pada layanan yang dibuat. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana AI, generative AI bisa membantu membangun, mencari opportunity-opportunity baru. dan yang ketiga adalah bagaimana generative AI bisa mengurangi derajeri atau memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya apa namanya, continuous, yang sifatnya repetitif. Di Google Cloud, kita menyebut produk AI kita sebagai vertex AI. Dan vertex AI ini adalah platform yang sudah mendemokratisasi akses ke AI. baik bagi business users, mungkin kebanyakan Bapak-Ibu di sini kita anggap sebagai business users karena memang relate ke situ, hingga developer atau pengembang, bahkan untuk data scientist, mereka yang benar-benar butuh teknologi-teknologi mendasar tentang AI. Nah, platform ini kita bangun untuk berbagai persona yang membutuhkan AI. satu contoh misalkan vertex AI search. Di sini dengan mudah seorang developer, business user juga, tapi mungkin lebih banyak developer, itu membangun suatu aplikasi search. Aplikasi search kita sebagai Google pengalaman kita search sudah 25 tahun. Dan kita memungkinkan memberi kesempatan itu tools untuk customer membangun hal itu menggunakan teknologi kita. selanjutnya vertex AI conversation. Dengan mudah seorang pengembang bisa membangun aplikasi untuk melakukan yang bisa chat dan berinteraksi dengan customer. Tentunya tidak berhenti pada interaksi di situ. Bisa berlanjut kepada action-action lain misalkan mengambil data dari backend yang kita punyai. Dan di sini ada beberapa model palm yang saya share. Pertama bagaimana bisa membantu untuk membuat aplikasi. Kemudian chirp tadi sempat disampaikan juga bagaimana itu mengenali bahasa text to speech orang untuk bicara. Dan yang terakhir adalah imagine untuk menghasilkan dan menganalisa gambar. Selanjutnya bagi mereka yang practitioner AI yang benar-benar deep ke dalam teknologi AI kami juga siapkan yang namanya model garden. di sini mereka bisa akses terhadap berbagai macam LLM model-model yang tersedia di Google Cloud. Dan generative AI sekarang memberikan banyak kesempatan membuka kesempatan bagi education untuk berkembang lebih lanjut. Saya ingin berbagi beberapa use case yang mungkin Bapak Ibu bisa kembangkan bisa buat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Future of education. Pertama bagaimana generative AI bisa membantu seorang guru. Tentunya di sini mungkin salah satu hal yang agak susah bagi guru adalah membuat konten. Membuat materi pengajaran. Di sini AI bisa men-accelerate itu. Kemudian seorang guru juga butuh upskilling. Juga butuh belajar. Juga butuh mengembangkan diri lebih lanjut terhadap pelajaran-pelajaran baru. Materi-materi baru. Curriculum-curriculum baru. Di sini juga ada personalized recommendations. Juga guru bisa memahami. Melalui AI juga bisa dibangun suatu aplikasi untuk memahami kompetensi dari masing-masing murid. Bagi murid aplikasi AI yang bisa dibangun mungkin untuk personalized learning. Tentunya di sini saya yakin tingkat pemahaman murid satu dengan yang lainnya akan berbeda. Dan kalau yang tingkat pemahamannya tinggi diberi pelajaran yang terlalu sederhana mungkin dia sayang dia harus bisa berkembang lebih cepat. Nah di sini kita bisa bangun apa yang namanya adaptive learning content. Sehingga dia menyesuaikan dengan tingkat kecakapan dari siswa tersebut. Dan memberikan personalized recommendations untuk lebih maju. Dan pada akhirnya membuat assessment personalized assessment yang berbeda-beda melalui suatu 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 sistem yang automated membuat assessment yang berbeda-beda dan automated untuk masing-masing murid. Bapak Ibu juga bisa membangun suatu learning assistant. Bayangkan dengan bisa cukup chat untuk mengetahui bagaimana status belajar. Untuk secara real time mengetahui dengan suatu conversational antarmuka conversational bisa tahu statusnya dimana. apa yang harus dipelajari kekurangan-kekurangan gap in knowledge-nya seperti apa. Dan ini bisa terintegrasi dengan back-end. Tentunya AI ini butuh integrasi dengan data yang sudah ada dengan back-end yang sudah ada. Kalau cuman menjawab dan pada satu layar itu saja menurut saya ini masih belum belum secara tuntas menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian ini yang saya sedang coba explore adalah bagaimana AI bisa membantu research. Nah disini research itu tentunya dimulai dari mengetahui research-research terdahulu itu seperti apa. Melakukan summarization ya kan ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan tingkat pendidikan lebih lanjut. saya yakin tahapan paling awal dari membuat thesis atau desertasi atau deskripsi itu kan mencari judul. Nah disini knowledge summarization knowledge search itu bisa mempermudah effort untuk mencari judul. Kita bisa bangun itu suatu search yang tadi saya tunjukkan berdasarkan paper-paper yang kita punya di institusi itu supaya memudahkan kita mengelompokkan dan mencari tahu judul-judul apa saja yang mungkin belum kita kerjakan. Selanjutnya yang namanya riset itu akan bermain dengan big data dan data-data ini bisa ditangkapkan secara data terstruktur data terstruktur misalkan hasil questionnaire atau data tidak terstruktur misalkan hasil dari interview 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 questions interview interview questions ini tentunya perlu suatu cara untuk kita bisa menganalize bisa mendapatkan inti dari situ nah disini AI bisa membantu bayangkan kalau Anda interview ribuan orang bagaimana caranya kita melakukan summarization tentunya itu harus dibantu oleh AI dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa membantu scientific writing nah jelas disini scientific writing itu selalu dilakukan dalam bahasa Inggris karena jurnal-jurnal itu kita publish ke international journal namun karena kita bukan orang yang secara natural berbahasa Inggris itu pasti pasti ada tantangannya pasti sulit tapi kita intinya tahu nah disini AI melalui duit AI bisa membantu itu nanti hari ini bahkan akan ada sesi tentang duit AI jadi mungkin stay tune untuk itu dan peluangnya disini duit AI bisa Bapak Ibu gunakan untuk membantu scientific writing membantu menuliskan tulisan-tulisan jurnal sehingga lebih produktif dalam menghasilkan jurnal nah tentunya kalau kita produktif menghasilkan jurnal research itu akan memajukan ranking universitas-universitas di Indonesia di dunia nah tentunya dari semua yang saya sampaikan kami di Google punya prinsip bold dan responsible salah satu contohnya adalah bagaimana kita mengenalkan salah satu produk kami imagine tadi menyematkan watermark ke dalam gambar-gambar yang dihasilkan oleh AI ya sehingga dengan mudah seseorang melalui tools-tools tertentu mengetahui apakah gambar ini adalah gambar yang dihasilkan oleh suatu antarmuka AI bukan gambar yang dihasilkan oleh manusia dan ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bertanggung jawab nah berikut adalah AI principles ada tujuh AI principles yang yang kita kenali di Google tadi saya telah berbagi tentang beberapa use case yang bisa dicoba untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan saya pikir saya yakin Bapak Ibu disini sebagai praktisi pendidikan punya pemahaman yang lebih dalam tentang pendidikan tadi use case use case ini sebagai contoh yang dari kami dan itu adalah use case yang bisa Bapak Ibu bangun yang sangat mungkin dibangun sama seperti tadi dibilang bagaimana aplikasi yang taktik-taktik tiba-tiba datang makanan itu membangun untuk Google Cloud kami dari Google menyediakan teknologi yang mengempower Bapak Ibu semua untuk bisa melakukan itu saya akan sangat senang kalau tiba-tiba tahun depan ada yang berbicara Pak saya bikin teknologi ini menggunakan teknologi Google Cloud and I am looking forward to that thank you ya sekarang Bapak Ibu kami mengingatkan kita open question di space chat silahkan Bapak Ibu masuk ke space chatnya nah pertanyaan-pertanyaannya akan ditanyakan lewat space chat oke oke nah ini Pak Winsu sudah ada pertanyaan yang muncul boleh dijawab dulu yang sudah ada jadi urutannya dari yang tengah gitu ya atau yang atau karena yang tengah top kontennya paling banyak ya barangkali ya boleh boleh tertera oke gak apa-apa dari yang tengah dulu apakah ada tools dari Google yang dapat membantu guru mengecek jawaban anak didik apakah 100% diambil dari AI tanpa memodifikasi jawaban berdasarkan pemahaman mereka atau jawaban yang sudah dimodifikasi jawabannya adalah tools-tools AI yang kami bangun memungkinkan Bapak Ibu membangun fitur ini karena dari tools ini bisa kita lihat tentunya kalau orang menggunakan AI copy pass tanpa memberikan pemahaman lebih itu bisa dikenali ya kan kita sebagai guru sebetulnya kalau kita melihat dan kita jeli pun kita bisa bisa tahu ini oh ini seperti saya sering beberapa kali terima email selamat gitu ya dari tim wah ini buatan AI ini udah ketahuan gitu lah ya polanya dan itu kalau dalam konteks Bapak Ibu bertemu dengan murid itu pasti banyak ya misalkan dalam satu kelas ada 50 orang dan 50 orang samit kalau kita harus baca satu persatu mungkin agak challenging agak daunting nah disitu bisa dibangun suatu AI menggunakan AI yang sudah ada tinggal melakukan yang namanya fine tuning untuk mendeteksi apakah hasil yang dibuat oleh student tersebut murid tersebut berupakan hasil AI atau tidak itu yang pertama yang kedua tadi tadi saya sempat cerita bagaimana kita merilis yang namanya watermarking ya kan fitur watermarking ke dalam teknologi imagine kita melalui teknologi itu bisa dengan mudah dan cepat kita mengidentifikasi apakah gambar itu gambar buatan manusia atau gambar itu adalah gambar buatan AI ya jadi jawabannya ada kalau untuk gambar sudah ready out of the box tapi kalau untuk teks mungkin perlu fine tuning dan siapa tahu itu ada satu kesempatan bagi Bapak Ibu untuk membangun suatu layanan semoga semoga menjawab jawab pertanyaan berikutnya ya boleh dilanjut lagi pertanyaan berikutnya bagaimana penggunaan AI tetap memfasilitasi pengembangan kritikal thinking dan analisis siswa tidak hanya copy paste ya tentunya disini kalau kita melihat siswa itu sebagai satu kali bertemu dan apa namanya kalau kita melihat perkembangan kritikal thinking itu kan sesuatu yang bertahap gitu ya sesuatu yang berkesinambungan gitu kalau kita mewawancarai seorang siswa mungkin kita hanya tahu kritikal thinking siswa tersebut pada saat kita bertemu siswa tersebut ya tentunya sebagai pengajar sebagai pendidik kita akan tahu yang kita akan lihat itu adalah perkembangan kritikal thinking ini dan saya perlu tegaskan bahwa belajar learning is a journey ya kan adalah suatu perjalanan sama seperti saya tadi saat saya belajar bagaimana menurunkan berat badan itu suatu journey yang butuh waktu satu tahun dan itu bertahap 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 nah likewise seperti yang saya tadi bilang personalized learning dimana bapak ibu tahu dimana bapak ibu bisa lihat perkembangan murid melalui dibantu juga oleh AI untuk mengakses perkembangan perkembangan murid ini itu akan menjadi tools yang sangat handy yang sangat bagus sangat mudah untuk menganalisa perkembangan siswa ini ya tentunya kalau memang siswa itu copy paste copy paste copy paste saja dengan mudah akan diketahui oleh sistem ini bahwa ini anak tidak bertanggung jawab hanya mencari mudahnya saja copy paste gitu kan ya begitu semuanya menjawab dan yang terakhir ya barangkali ada tiga pertanyaan atau berapa pertanyaan mas kita selesaikan yang ini dulu semua ada tambahan ya oke ya bisa lanjut terima kasih Ibu Vince yang tadi pertama Ibu Katrina yang berikutnya dari IGES apakah informasi yang didapatkan dari AI dapat dijadikan sumber untuk penulisan research maksudnya apakah daftar pusaka di sebuah laporan penelitian boleh mencantumkan AI sebagai narasumber pandangan saya tentang bagaimana AI berperan di dalam scientific research itu adalah bagaimana AI bisa membantu kita mengorganize kata-kata supaya enak didengar supaya mudah dipahami kita sebagai researcher tentunya kita harus apa namanya memeliti gitu katakanlah ada suatu grafik grafik perkembangan yang tiba-tiba naik misalkan bagaimana konsumsi ikan di Indonesia itu naik kemudian stabil kita perlu analisa itu kita perlu menganalisa itu kita perlu melihat itu dan itu kita kita feed ke AI untuk merangkai data points yang kita dapatkan menjadi suatu kata-kata yang scientific yang bisa dipahami dan bisa diterima oleh jurnal internasional atau mungkin Bapak Ibu melakukan riset riset terhadap bagaimana adoption dari adoption bagaimana perkembangan critical thinking dari siswa di Indonesia dengan program program pemerintah yang baru ini program mereka mengajar dari pemerintah yang baru ini bagaimana nah tentunya idea ini datang dari seorang researcher dari seorang manusia dari seorang manusia yang melakukan research mencari data mengumpulkan data mengambil analisa kemudian AI bisa membantu membuat data ini data-data riset kesimpulan yang ada menjadi suatu rangkaian kata yang terstruktur dengan baik dalam bahasa Inggris dan bisa diterima oleh jurnal international journal jadi AI ini sebetulnya hanya membantu bukan menganalisa untuk kita yang menganalisa itu tetap manusia jadi menanggapi pertanyaan tadi saat ini bahkan mungkin ke depan AI masih dalam tahap akan dalam tahap membantu manusia melakukan sesuatu yang lebih baik sehingga kita bisa fokus sama hal-hal yang penting daripada kita cuma belajar bahasa yang merangkai kata saja disitu dan kita lock disitu namanya orang yang mereset pasti mereka punya kompetensi di hal masing-masing bukan di bahasa tentunya dan itu dibantu oleh AI bukan apa namanya bukan menentukan judul menentukan topik atau apa idenya menganalisa data mungkin menganalisa data karena data itu akan ribuan data dan dianalisa untuk bagaimana menganalisanya tapi the idea is yang melakukan riset yang punya ide itu tetap manusia begitu ya begitu oke ya boleh mungkin saya dari ujung sana ya dari emas gila pertama bagaimana AI melakukan filter bahasa jika siswa memakai teknologi AI dan bahasa yang terlalu eksplisit oke tentunya disini ada istilah yang namanya fine tuning gitu ya kan tadi saya sempat bilang jadi apa namanya dari model foundation model yang kita punya kemudian melakukan fine tuning di dalam tahapan fine tuning kita bisa melakukan yang namanya menyuruh AI memerintahkan AI memberikan prompt kepada AI untuk menggunakan bahasa bahasa yang aman dan tidak eksplisit gitu jawabannya bisa tapi itu merupakan sesuatu yang dikembangkan lebih lanjut melalui aplikasi melalui platform-platform teknologi yang kita bangun semoga semoga menjawab selanjutnya how about AI how about AI bubble gitu kan oke is it like the dotcom bubble early 2000s could you please give us your opinion on that dari bapak mungkin ya sul Zul Zul Khairi Ashari oke ya jadi AI ini mungkin kalau bapak ibu lihat perkembangannya di dalam tahun ini begitu pesat ya saat kompetitor kita masuk dan mengenalkan suatu produk kita pun karena kita memang dari awal kita pun kemudian dengan pesat mengembangkan produk ini dan dare I say kita sudah berada di depan mereka dan kenapa itu terjadi yang paling mendasar dari AI dibandingkan dotcom dotcom bubble ya adalah AI ini dengan cepat bisa mengubah kehidupan miliaran orang ya kan orang-orang yang tersentuh dengan teknologi AI ini sangat-sangat-sangat banyak sangat-sangat-sangat cepat sangat-sangat luar biasa banyaknya dan karena itu impact dari AI apa yang AI kontribusikan untuk memudahkan kehidupan kita ini sesuatu yang luar biasa ya pertama kali saya melihat di Google kita merilis teknologi begitu cepat karena memang benar-benar impacting billions of people berbeda tahun 2000 memang sempat ada bubble karena ini pandangan saya pribadi tahun 2000 itu infrastruktur teknologi belum sebagus saat ini dan dotcom itu hanya diakses oleh orang-orang di perkotaan jadi impactnya itu masih tidak terlalu tidak seluas apa yang kita rasakan dengan dengan apa namanya dengan AI saat ini jadi menurut opinion pribadi saya akan lebih sustain jauh lebih sustain daripada dotcom bubble karena AI touch billions of people everyday itu menurut saya dan pertanyaan berikutnya apakah ada langkah-langkah yang harus dipersiapkan oh gitu siap ya siap terima kasih ibu ibu ya terima kasih ibu jadi kalau kita lihat sekarang kan juga sudah ada yang namanya plagiarism check online itu pun juga sudah menggunakan AI tapi it's a fair point sebagai pisau bermata dua mungkin ada yang mungkin dianggap menjadi sesuatu yang baik di satu sisi dan kurang baik di sisi lain tiga minggu yang lalu saya sempat berdiskusi dengan seorang chief technical officer dari perusahaan tradisional di Indonesia pesan dia sederhana kepada team member dia kamu jangan takut sama AI dia bilang AI gak akan belum akan menggantikan kamu tapi kamu akan digantikan dengan orang yang paham AI ya kan so so the importance here is for people to understand AI to be competitive kita memang AI banyak tantangan-tantangannya bisa arahnya berbagai macam arah namun apabila kita paham AI kita bisa dengan mudah tahu atau mudah membangun suatu aplikasi untuk menghalangi scam-scam seperti itu ya kan so and dan pernyataan dari CTO ini resonated well with me gitu ya kan jadi apabila kita tidak memahami AI ya kita akan ketinggalan kita akan dikalahkan oleh siapa-siapa yang paham AI ya semoga menjawab oh itu lagi kedua ya oke sorry maaf apakah ada langkah-langkah yang harus dipersiapkan melindungi siswa oke mendorong mengembangkan potensi dan apakah ya ini sesuai mungkin dari jawaban saya tadi di awal ya bu ya perkembangan siswa ini kan bukan sesuatu hal yang kita dapatkan hanya dengan sekali kita berinteraksi dengan siswa tersebut tentunya kita memahami perkembangan siswa itu dengan interaksi-interaksi berkelanjutan dengan dengan siswa tersebut nah disini AI itu akan membantu proses itu bila kita ada puluhan siswa yang ada di dalam kelas kita kita bisa dengan tanpa harus bikin checklist dengan cukup dengan diskusi dengan melihat hasil dia kita tahu perkembangan siswa itu bagaimana dari nilainya mungkin dia nilai-nilai tertentu jelek tapi di hal yang lain bagus gitu loh dan kita melihat siswa itu mungkin ada siswa yang memiliki kelebihan di bidang lain dibandingkan disitu nah disini hal-hal seperti ini tuh AI bisa membantu kita meng-identify itu gitu kan ya mungkin seseorang siswa pintar banget dia menggunakan suatu teknologi apa tapi memang skill dia strength dia mungkin di bidang seni tadi saya barusan ngobrol sama mas ketut dari kok bisa very unique gitu ya jadi bagaimana dia menggunakan membahasakan sesuatu yang susah menjadi sesuatu mengkomunikasikan menjadi sesuatu yang mudah dan ini adalah skill-skill anak muda yang bisa kita identify dengan dini dari seorang pendidik yang melalui bantuan AI ini tapi kita tidak bisa memaksakan semua orang memiliki passion dan keinginan yang sama nah contohnya saya saya punya dua orang anak anak yang pertama dua orang anak dan sangat berbeda bagaimana saya saya mendidik memang cuman dua ya jadi mudah ya dilihat ya tapi kalau sudah puluhan siswa itu bakal challenging dan anak saya yang nomor satu ini sekarang sudah sedang magang menjadi seorang data scientist dan itu ya karena apa ya karena saya melihat pergembangan dari hari ke hari ke hari dan saya memberikan feedback kepada dia segala macam jadi pandangan saya tidak bisa kita cuma satu kali berinteraksi dan mengubah anak tersebut harus sesuatu yang kontinus dan disini AI akan sangat membantu ya oh ya nah program dari Google ya tentunya kalau kami mungkin tadi kita belum ada program secara khusus seperti itu tapi kami sedang berbicara dengan beberapa institusi pendidikan yang akan yang bisa membantu mewujudkan itu bagi banyak diantaranya mungkin yang akan muncul nanti adalah melalui institusi pendidikan tapi di belakangnya percaya itu adalah teknologi Google jadi sama seperti tadi tak-tak-tak-tak maksudnya bilang tak-tak-tak-tak tiba-tiba makanan datang di depan kita melihat aplikasinya seperti apa namun ya di belakang itu teknologi kita yang mereka pakai begitu Bu terima kasih semoga menjawab satu gelombang lagi oh ada lagi baik untuk plagiarism check checking di GCR kemarin di check belum bisa detect hasil generate chat GBT wah chat GBT ini produk ini ya apa namanya kompetitor ya tapi T nya ini adalah Transformer Transformer ini adalah teknologi Google yang kami rilis tahun 2017 kemudian dipakai oleh perusahaan-perusahaan lain untuk mengembangkan yang namanya ini tadi apa yang mengembangkan apa large language model mereka gitu kan ya jadi banyak ya termasuk Facebook membangun yang namanya lama banyak dan itu produk-produk mereka apa ke depan akan bisa gitu nah disini AI itu adalah sesuatu yang memang belajar gitu kan ya kita memang perlu mendapatkan input input untuk membuat dia lebih paham lebih apa namanya lebih belajar dan lebih bagus lagi bagaimana dia bisa memahami sesuatu gitu kan ya nah mungkin dia belum bisa mendeteksi karena sedang dia perlu melakukan training lebih lanjut dan ini mungkin salah satu kekurangan kompetitor kami adalah mereka menggunakan data yang Bapak Ibu masukkan untuk training teknologi mereka kalau Bapak menggunakan teknologi yang ada ditulis disini saya pernah punya suatu kejadian seorang customer saat salah satu team member dia menggunakan platform itu untuk membangun untuk membuat suatu laporan gitu ya dengan memasukkan data-data yang confidential perusahaan beberapa bulan kemudian data itu muncul di aplikasi itu karena apa karena oleh mereka itu digunakan untuk melakukan training kembali dari teknologi mereka di google tadi saya sudah bicara bagaimana itu kita menghargai apa namanya dengan tujuh prinsip kami kami tidak melakukan itu tapi disini ya karena muncul nama kompetitor saya boleh dong ya tapi disitu kami benar-benar menghargai hal itu dan ini yang menjadi apa namanya key kenapa disitu jadi AI tadi saya menggambarkan gambar kucing dan anjing itu continuously learning continuously belajar betul ke depan akan bisa mendeteksi hal itu tapi on the flip side kompetitor kami menggunakan data yang bapak ibu masukkan untuk mengajarkan platform mereka jadi kalau masukin data-data yang sifatnya confidential itu jangan kaget kalau misalkan beberapa bulan kemudian muncul bisa di search oleh orang di aplikasi mereka jadi memang sesuatu yang terus belajar semoga menjawab bagaimana pendapat Pak Wisu dengan beberapa kebijakan beberapa sekolah di negara Eropa yang akan kembali ke paper base untuk siswa apa artinya sesuatu yang hilang dari penggunaan teknologi AI untuk seorang anak dalam tumbuh kembangnya dalam pembelajaran nah saya terus terang tidak melarang saya berpendapat paper is ok paper is fine bahkan saya adalah mungkin saya orang yang cukup old fashion kalau saya mencatat saya suka menggunakan kertas suka menggunakan tulisan tapi paper pun bisa kita ubah menjadi teks kita ubah menjadi apa namanya teks yang bisa dipahami oleh AI nah disini bisa saja kita buat suatu antarmuka dari hasil yang paper mereka kemudian kita masukkan ke dalam sistem AI kita untuk dianalize lebih lanjut dan ini akan memudahkan tugas dari guru untuk memonitor perkembangan dari murid tersebut ya paper is just a medium ya kan ya bahkan mungkin medium yang paling salah satu medium yang paling kuno lah ya sudah dari zaman dahulu kala sudah banyak dipakai bahkan buku-buku kitab suci semua itu tulis on paper dan bagi saya is sah-sah saja kalau memang mau memakai itu tapi tentunya itu akan menyulitkan juga untuk seorang guru menganalisa kalau tidak dimasukkan ke AI akan menyulitkan guru untuk menganalisa bagaimana hasil dari pembelajaran tersebut gitu kan ya saya kok tiba-tiba ingat waktu saya zaman SMA ya lulus lulus SMA lulus apa masuk ke perguruan tinggi itu juga pakai paper ya mungkin Bapak Ibu satu angkatan sama saya yang harus dibulet-buletin di item-item-item-item gitu ya betul gak ya nah dari situ kan kemudian di feed ke dalam suatu aplikasi untuk bisa dipastikan benar atau tidak jawabannya gitu ya tentunya sekarang sudah jauh lebih lebih canggih bagaimana AI mungkin cukup dengan tulisan-tulisan itu bisa di feed ke dalam AI dan mengenali intent mengenali apa yang bisa dilakukan so there are a few ways kita melihat AI pertama adalah kalau memang takut itu membantu murid itu kemudian lebih cepat belajar ya menurut saya it's fine using paper tapi nanti dari paper itu pun bisa kita ubah menjadi AI analyzed dan kami di google melalui produk kami yang namanya duet AI help me write kami tidak kami menerapkan aturan usia untuk bisa memakainya ya kan jadi kalau untuk anak-anak yang masih karena platform kami untuk workspace ini kan dipakai untuk dari SD SMP SMA gitu kan ya saya tidak tahu mungkin usia SMP itu tidak bisa ya 18 below jadi umur 18 ke bawah itu tidak bisa menggunakan help me write untuk apa namanya untuk membuat suatu tulisan namun kompetitor kita tidak membatasi ya jadi jangan pakai kompetitor kita makasih bagaimana untuk keamanan data kita suka share everything di google jaminannya seperti apa takut-takut jangan-jangan data kita dimanipulasi dengan deep fake ya betul dan saya juga sudah sampaikan kompetitor kita tadi ya sudah disampaikan ya kompetitor namanya siapa mereka melakukan hal itu gitu kan ya dan kami di google salah satu prinsip kami adalah keamanan data kita dan ini dan ini pertanyaan yang sering-sering sangat sering saya dapatkan bila seseorang bila sesuatu organisasi menggunakan teknologi cloud bagaimana data saya apakah data saya aman gitu kan ya kalau saya boleh menjawab data itu jauh lebih aman daripada disimpan di rumah saya punya cerita tadi saya bilang soal google photos sebelum saya pakai google photos saya punya alat yang namanya network attached storage ada yang tahu gak NAS itu network attached storage jadi perangkat yang saya simpan di rumah foto-foto saya ada disitu semua aman deh ya kan ini gak akan hilang gitu tiba-tiba suatu hari ada petir masuk melalui interface apa namanya apa namanya RJ45 nya dan kena motherboard NAS saya ya kan padahal sesuatu yang very very close to me which is the photos of my children dari kecil sampai sampai waktu itu beberapa tahun itu mungkin sekitar tahun 2016 itu potensi hilang gitu Alhamdulillah itu bisa di-recover ya kan ya bisa di-recover karena yang kena cuman boardnya tapi saya kemudian berpikir ternyata data saya lebih aman saya taruh di cloud daripada saya simpen di rumah likewise apabila kita menggunakan sekarang juga sudah mulai banyak hacker-hacker yang ada di luar yang bisa dengan mudah mengakses data dan segala macam gitu kan ya jangan Bapak kira kalau itu Bapak Ibu kira kalau itu disimpen di dalam data center sendiri kemudian pasti aman mereka pun bisa masuk melalui backdoor bagaimana dan masuk dan melihat aplikasi apa namanya data-data kita dan tidak mungkin suatu organisasi bisa kita di google kita employ ribuan security specialist yang memang kerjaannya melototin hal-hal seperti ini dan saya pikir terlalu berlebihan ya kalau suatu organisasi harus membayar orang segitu banyak untuk ngurusin itu doang that's why data is actually safer on the cloud nah tentunya Bapak Ibu harus lihat apakah cloud provider ini bisa how they respect the users untuk keamanan data dan kita di google itu adalah hal yang paling fundamental dari kami untuk percaya pada user untuk respect the users data bahkan juga ada di dalam salah satu dari tujuh apa namanya AI principle kami begitu iya terima kasih Pak Wisu kita berikan tepuk tangan untuk Pak Wisu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati